Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Lestari Kuliner Referensi kuliner kita Baik teman-teman Di video kali ini saya mau berkuliner Gado-gado ya Ini kebetulan ada penjual gado-gado Namanya warung nasi buipah Nah Ini letaknya nih di Desa Cibending ya Kecamatan Cikarang Barat Kebupaten Bekasi Letaknya strategis Ini kalau kesana ke arah MM2100 Dan kalau kesana ke arah Cilengsi Bogor Oke kita samperin Bu ini jualannya dari jam berapa bu? Jam 8 Jam 8 Jam 8 tadi ya Sampai jam berapa bu? Jam berapa? 3 sore Jam 3 sore Ada menu apa aja nih bu? Sini Ada menu apa aja? Kalau pagi nasi uduk Sama kue kue Bu ini buat apa nih bu? Keredok Keredok ya Ini ada gado-gado juga Kalau untuk harganya berapa nih bu? Gado-gado nya bu Gado-gado Harganya berapa? Kalau gado-gado Pakai 13 13 Kalau pakai lontong? Sama Sama ya Kalau pakai telor 15 Pakai telor 15 Ini dia ada Ini apa bu? Lontong ya bu? Ada gorengannya juga Oh kalau gado-gado pakai nangka ya bu ya? Pakai nangka ya? Kalau gado-gado ya? Iya Kalau sarangin pakai nangka Oh gitu Lontong ya? 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 kalau pakai lontong aja bu tapi lontongnya ini ya yang itu habis adanya ini ya gak apa-apa ini warungnya namanya apa bu warung sopiga bu oh ada sopiganya juga oh iya ada lotet ada pepes pepes jual juga ya bu kalau untuk sopiganya berapa bu harganya bu kalau sopiga sekarang gak ditutup karena karya banyak oh lagi gak bikin dulu iya oh gitu sekarang masih hidup rumah tadi gue aduk kredo iya kue oke guys ini untuk alamatnya ada di desa Cibening kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ini patokannya ada di depannya kompensin mobil yang mau ke arah Cilungsi sana ke arah kawasan MM2100 oke ini dia gado-gadonya udah jadi ini sama lontong ya juga ada kerupuknya kita review dulu isiannya ini tadi ada nangka terus timun ada kangkungnya ada labu ada tahunya juga oke sebelum kita makan kita berdoa dulu Bismillah ini dia saya coba dulu tahunya jadi ini korsinya nih banyak banget nih teman-teman korsinya full satu piring mantap rasanya ini dia pakai lontong jadi ini mantap bahkan nih enak nih tuh bumbu kacangnya juga banyak nah lontong ya mantap nih teman-teman udah pakai kelupuk ini dia kangkungnya ada toge juga yang paling penting tuh ini ada bawang gorengnya ya jadi menambah cita rasa dari gado-gado ini minumnya teh hangat tawar mantap oke kita lanjut ya ini pakai cabainya tiga nih udah semangat tadi pakainya tiga biji cabainya lumayan pedas oke ini udah mau habis enak banget nih semoga bermanfaat jika suka silahkan di like di subscribe di komen di share terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton